Hai Allah Waalaikumsalam Alamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak K.H. Buya Yahya Selalu kita kenal Saya seling Menyimak Buya di Youtube Bohong itu Di Youtube gede disini kecil Di Youtube Buya Terima kasih saya diberikan kesempatan Sebetulnya mau bertanya tadi Panitia disana tapi saya Diberikan kesempatan terima kasih Begitu berbahagia pada hari ini Saya juga ingin bertanya Mungkin saya selaku manusia Ada khilaf dan salah Barangkali dalam saya memimpin 8 tahun di Kabupaten Pandel Barangkali mungkin iya Ada masyarakat kami yang belum Terakomodir Usulannya Dan juga mungkin ada sebahagian Masyarakat miskin kami yang Terabaikan oleh kami Seperti apa tuh Dosa-dosa yang harus saya tebus gitu Buya apabila Walaupun camat Kepala desa Terus Bergerak Walaupun dari 120 ribu masyarakat miskin kami Yang sudah kami akomodir Kurang lebih hampir 70 ribu Masyarakat miskin kami Yang mendapatkan bantuan hibah Setiap bulan Dan bantuan-bantuan yang lain Kami cover dari OPD-OPD yang lain Melalui infrastruktur Kesehatannya Pendidikannya Mungkin 1, 2, atau 100 orang Itu akan menjadi Jalan kesulitan saya Masuk ke surga Allah Atau bagaimana Buya mohon maaf Terima kasih Assalamualaikum warahmatullah Waalaikumsalam warahmatullah Waalaikumsalam warahmatullah Saya orang kaya Di pojok kampung sana Ada orang mati kelaparan Saya tidak dosa Kalau memang saya sudah berusaha Membantu dengan kekayaan saya Tapi tidak sampai ke sana Saya sudah berusaha Biarpun ternyata Tidak sampai ke sana Karena kita tidak akan Mungkin menyelesaikan semuanya Tidak ada Tidak akan mungkin Kita bisa menyelesaikan semuanya Makanya tugas kita adalah Semaksimal mungkin Tidak boleh menyengaja Dolem kepada satu orang pun Kalau kita sudah berusaha Misalnya Jadi pemimpin seperti beliau Atau kita sudah orang kaya Berusaha Semaksimal mungkin Bahkan anda wahai suami Kalau ternyata Istri anda tidak makan Anda tidak dosa Asalkan anda sudah cari Tapi kok tidak dapat Loh Yang penting cari Kok tidak dapat Istri yang kelaparan tidak dosa Yang dosa adalah Punya tapi tidak dikasih makan Jadi maksudnya Maksud kami adalah Semampu anda pokoknya Pastikan anda tidak dolim Satu Kepada kemanusiaan semuanya Tidak dolim selesai Di hadapan Allah Biarpun mungkin di ujung sana Satu kampung tidak dapat Memang tidak nyampe Tapi anda sudah semaksimal mungkin Tidak ada sekelumit pun yang Kedoliman saya masukkan di dalam Kinderja saya Satu Yang kedua adalah Dari kesalahan-kesalahan mungkin Namanya manusia ada salah Tumpangi dengan apa Kalau sayiat Adalah dengan khasanat Berpihaklah Berpihaklah Sebesar-besarnya Pada proyek-proyek kemuliaan Akhirat agama Itulah yang menghapus Kekurangan-kekurangan kita Dari sisi dunia Maka muncullah nanti Bupati Ali Sorga Gubernur Ali Sorga Kalau nyempurna kan tidak Tidak mungkin kita sempurna Masih ada saja kekurangan Namanya kita manusia Sehebat apapun Bahkan mungkin Kalau kita punya gunung emas Sekalipun pasti ada yang kelewatan Sudah kita cukupi hartanya Tapi pendidikan kurang Tetap ikhlaq Selalu kurang Tapi pertama Semaksimal mungkin Untuk kita memberikan Pelayanan Apapun yang kita bisa berikan Sesuai dengan Kapasitas kemampuan kita Yang kedua adalah Untuk mengurangi Untuk menghapus kekurangan kita Beribahlah kepada kemuliaan Dekatkan mereka kepada Allah Program-program kemuliaan Tadi yang kami sampaikan Bupati adalah Program Maturusahdiniah Program ini dan sebagainya Kalau kita koordinir Kalau seorang bupati itu Ngomong gampang Seorang sodakar kaya Pak Haji Bikin 100 toilet Bisa tidak? Oh bisa Sana nih program Kalau perlu dibuat Bentuk tim hari ini Di malam ini Buat tim pembuatan toilet Seluruh Maturusahdiniah Yang ada di seluruh Mana kabupaten? Pandeklang Bukan dari koceknya Bupati Bukan Beliau akan ngordinir Mungkin orang-orang kaya Lihat yang rapi Kemudian setelah itu Indah Toilet Toilet Solat Terawah gampang Indah semuanya Musola-musola Yang dipakai Maturusahdiniah Jadi Alhasanat Itu adalah Yang menghapus sayiat Mungkin Bukan mungkin Kita ada kesalahan Tapi ternyata Cara menghapusnya Adalah kebaikan Semoga Beliau Dan juga pemimpin-pemimpin Yang lainnya Kalau mereka sudah baik Semoga menjadi semakin Baik Kalau tidak baik Semoga Dengan pertemuan semacam ini Siapapun Akan menjadi baik Jangan sampai ada diantara kita Mengharap orang masuk neraka Jangan sampai terlintas di hati semua ke presiden Masuk neraka Menteri masuk neraka Artis masuk neraka Bupati masuk neraka Anda sendiri Jangan-jangan alih neraka Kok senang banget Sama neraka Akan tapi Hendaknya kita merindukan Siapapun masuk Surga Allah subhanahu wa ta'ala Ini kemudian juga Kepada pejabat Calon pejabat Semuanya Hendaknya Beliau harus betul-betul Dekat dengan para Ulama-ulama Rasulullah Ulama yang tulus Ulama yang tulus Ulama yang tidak minta-minta Kalau minta-minta ini Jangan-jangan Jangan minta-minta ke anda Anda harus tahu diri Kadang-kadang orang hanya menjilat saja Ustaznya bukan Ustaz sejati Makanya Pak Bupati Saya bangun Kami bangun pondok disini Anda harus bergabung Tapi bukan dari duit negara Dari kocek anda Paham Saat pondok kita tidak Nerima dari duit pemerintah Justru kocek anda Menjadikan anda meluncur ke surga nanti Paham Ada pondoknya dimana Jadi tidak ada Alhamdulillah kami Albahjah itu enak Kami dengan pejabat Manapun seneng Sayang Jadi tidak ada Tidak ada diganggu Jadi semuanya Karena bang Kita tidak Mengambil dari dana pemerintah Karena prinsip kami sederhana Kalau tadi ibu bupatinya Ingin membantu rakyat Kami juga berkata begitu Selagi kita tidak bisa membantu pemerintah Paling tidak jangan ngambil deh Ini adalah semua Kita punya sekolah besar-besar Bupati di mana-mana Banyak pejabat Ada wali kota Ada bupati Ada bergabung dengan kita Mereka ngerti Tidak pernah menganggarkan Dari dana pemerintah Akan tetapi Koneksinya Kawan-kawannya Teman-temannya Ya Kalau sudah begitu Indah nanti Insyaallah Bupatinya Juga di surga Karena yang keluar dari koceknya Bukan dari dana pemerintah Pak gubernur dan seterusnya Seperti itu Karena yang kita bangun adalah Cinta Dan kebaikan yang sesungguhnya Insyaallah Jabatan akan berakhir Akan tetapi perjuangan Tidak pernah berakhir Dunia akan berakhir Tapi kita harus bangun kebahagiaan Nanti di akhirat Jadi yang di neraka itu ada Bupati di neraka ada Bupati di surga juga ada Tinggal pilih Presiden neraka juga ada Presiden di surga juga ada Orang kaya di neraka juga ada Orang kaya di surga juga ada Orang miskin di neraka juga banyak Orang miskin di neraka di surga juga ada Neraka juga ada Jadi tinggal kita itu mau jadi ahli surga atau tidak Itu sederhana insyaallah Terima kasih Dan semoga Perjuangan-perjuangan beliau adalah Dimudahkan oleh Allah Kalau ada kekurangan segera Disempurnakan Barangkali nanti Bisa tidak lanjuti Ini akan menjadi Kenangan panjang Sampai akhirat Memperhatikan matursa dini Bupati Saya ingin bahasanya Atau saya buat tim langsung hari ini Bawasan Maki Kita pengen bahasanya Langsung aja Setelah majlis Setelah majlis Setelah majlis Karena kami rindu toilet itu Kami melihat toilet saya bingung Mau pipis saja kita tidak berani Karena pintunya separuh Bagaimana Anak bisa tahan ngaji Padahal belajar ilmu sholat disitu Ini orang kaya Rumahnya gedung megah begitu kok bisa ngeluh Ini ada apa Akhirnya saya berpikir Yang salah Saya tidak pernah mengajak Kok saya nyalain orang ngelahin Menyeru aja Anda baru denger sekarang kan kami ngomong Padahal seramah saya sudah banyak Betul kan Berarti yang salah kami Ya Allah ampuni kami Ya Allah Kalau banyak toilet yang rusak Karena kami yang salah Berarti setelah ini mohon buat tim Tolong perhatikan Itu matursa dini ya Untuk sholat Yang dipakai wudhu Ngaji dan sebagainya Panjang kisahnya Kita mati Masih mengalir Kelihatannya toilet bukan untuk sholat Tapi orang gak akan sholat Kecuali ngambil air wudhu Ayo Bismillah ya semuanya Jangan mengatakan Saya gak punya duit Saat melarat-maratnya diri anda Masa gak punya kelebihan uang Ayo Semoga setelah itu banyak rezeki Amin Ini saja insyaallah Selamat Al Bajah TV Selamat Al Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Saluh ala nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbihi